Selanjutnya, Pemotoran Viti, 10 tahun Bupati dan Wakil Bupati menjabat di Kota Pati. Sedikit kepo ini ya, kalau untuk Bapak Bupati selama 10 tahun, kalau untuk Bapak Wakil Bupati 5 tahun. Mungkin banyak kenangan dari kita semua yang ada di sini yang ikut merasakan apa yang Bapak Bupati dan Wakil Bupati telah diberikan untuk Kota Pati. Betul sekali, dan tentunya untuk berbicara mengenai pensiun, itu bukanlah akhir dari suatu pengabdian ya Mas Hendrik ya. Melainkan wujud keberhasilan pengabdian selama melaksanakan amanah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Dan tentunya sesaat lagi, mari kita bersama-sama bisa menyaksikan penayangan video Bupati dan Wakil Bupati Pati, bagaimana Beliau ini berkiprah ya, membangun prestasi dan membangun Kabupaten Pati khususnya hingga menjadi seperti ini. Baik ya, jadi memang visi-misi saya 5 tahun yang lalu itu telah tercapai. Kemudian disusul pada visi-misi saya yang kedua juga tercapai. Yang jelas yang paling marem adalah infrastruktur. Sekalipun infrastruktur ini belum tuntas karena adanya dampak bencana alam, banjir maupun curah hujan tinggi. Tapi yang paling saya rasakan, saya sempat melakukan sujud syukur di atas karya saya adalah saya waktu itu membuat jembatan sampang yang saat ini bisa dilalui kendaraan berat maupun bisa dilewati dengan arus lalu lintas yang normal. Dulu warga kami, warga desa Karangrowo itu kalau mau menyebrang dulu pakai perahu. Sudah dari zaman Belanda itu pakai perahu, terus ada jembatan gantung, ada jembatan gantung, akses jalan mulai bagus, perekonomian mulai naik, terus habis itu apa, habis jembatan gantung pakai ini terus dibangun. Jembatan yang permanen besar ini, wah ini jadi perekonomian tambah maju, tanah-tanah jadi mahal sekarang sebenarnya sebelah di desa saya itu. Wah semakin mudah sekarang, sekarang pakai motor langsung-langsung. Wah dulu kalau pakai perahu, wah lain naikkan motor itu, wah susah sekali mas. Terus, wah truk-truk bisa, truk besar, truk bis, sudah bisa lewat. Pokoknya sudah, terima kasih, terima kasih Pak Bupati sudah membangun jembatan Tondo Mulyo ini. Terima kasih, terima kasih. Beliau sangat teliti, beliau sangat detil, dan tentunya aturan-aturan ini sangat menjadi patokannya, berdomanya, dan saya pikir beliau dari birokrasi dan sudah sangat mengerti teknis ataupun memang tata cara birokrasi yang baik lainnya. Dan kami berharap apa yang sudah kita lakukan lima tahun ini dipertahankan secara pembangunannya, ya mungkin jumlah investasinya, ya mungkin yang ada di sini yang sudah baik, kita mohon nanti penerusnya siapapun, ini mesti dipertahankan dengan yang baik. Pak Ariyanto sebagai Bupati-Bupati, kebetulan saya mengenal beliau dari awal karena beliau dari birokrasi, jadi menurut saya beliau seseorang yang punya kapabilitas, punya kompetensi, punya kemampuan, sebagai seorang pemimpin yang sangat mumpuni. Saya berpikir memang susah untuk menemukan orang-orang yang punya kapasitas kepemimpinan, seperti beliau Bupati. Jadi beliau waktu-waktunya betul beliau tumbahkan untuk tugas memimpin Bupati ini luar biasa. Saya mengenal beliau itu adalah sosok yang manjing di dalam hatinya itu pangastuti, artinya beliau itu bisa mengendalikan nafsunya, beliau tidak pernah marah, tidak menunjukkan amarahnya. Dalam menghadapi satu masyarakat dan sebagainya, beliau dihadapi dengan sabar, dengan mengalah dan sebagainya. Dan itu adalah tanda kepemimpinan beliau yang tadi bisa mengendalikan amarahnya, menyelesaikan permasalahan dengan senyum, dengan memberikan tauladan, dan memberikan solusi yang baik. Kondisi jalan saat jadinya dendamkan kesehatan ini memang cukup. Alah susah banget om, susahin itu. Banyak kecelakaan, setunggal. Paling kali ini dibunuhnya di atas warung, dibunuhnya di atas botan kuat, lima menit memutuskan warung. Jadi, jualannya susah, tetap tutup, tetap meraih. Alhamdulillah, saya pun halus, berbunuhnya pun kirang. Alhamdulillah, Pak Aryanto sehat hari ini pun purna. Saya pun jatuh saya, Alhamdulillah. Saya, Haji Mustamaji. Di sini, saya selalu kebetua takwir, Masjid Besar, Al-Mogar. Ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau, Bapak Bupati Haryanto S.A.N.M.S.I. Beliau telah memberikan perhatian cukup luar biasa. Mulai dari tenaga, pikiran, waktu, moral, material. Bahkan beliau, mulai dari Camat Juwana, Segda, serta Bupati, Selamat Dio Prado, telah memberikan sumbang seh yang cukup besar terhadap kemajuan Masjid Besar Al-Mogar Rota Juwana. Sehingga dalam hal ini, Bapak Bupati telah memberikan pendidikan mental spiritual yang baik terhadap masyarakat Kabupaten Pati pada umumnya dan masyarakat Juwana bagi khususnya. Dan kami merasa sebagai organisasi sosial keagamaan di Kabupaten Pati, sangat merasa terbimbing, terbantu. Dan beliau adalah kalau bisa saya sebut sebagai sang pemomong. Artinya bisa memomong, merukunkan, mendamaikan seluruh kelompok, masyarakat, organisasi-organisasi untuk kerja bareng demi terwujudnya Noto Projo Bangun Teso. Saya selama ini mengenal Bapak Haji Haryanto SHMM MSI adalah sebagai seorang muslim yang taat, seorang pemimpin yang agamis, seorang pemimpin yang elegan, pemimpin yang mengayomi. Sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan selama ini di Kabupaten Pati, Alhamdulillah tidak ada sedikitpun gejolak yang terjadi di masyarakat. Dan Alhamdulillah pula selama ini Pati bisa berkembang maju dan sejahtera. Kami sampaikan semoga beliau insya Allah selalu diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, dan bisa senantiasa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Kabupaten Pati yang kita cintai. Jadi kami berharap Bapak Bupati Pati yang pernah tanggal 22 ini tetap memegang rasa tali berdaan dengan Laskar Perangi yang mana hari ini kita silaturahmi, temukangen bersama beliau, supaya beliau ini tetap bersatu dan Laskar Perangi tidak melupakan. Di mana 21 ketamatan ini tetap eksis, tetap bersetia kepada Bapak Bupati Pati Haji Haryanto. Ya jujur ya, saya itu kalau dengan keluarga itu memang saya itu sayang sama keluarga saya. Jadi selama ini saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya itu memang dekat. Karena di samping saya ini milik masyarakat banyak, saya juga harus mencintai keluarga saya. Tentunya pasti banyak suka duka dan tentunya ini bagian daripada memang perjalanan hidup saya. Saya mendamping beliau tentunya ini Kabupaten Pati, ya kita berharap bagaimana memberikan satu dorongan untuk promosi dan bisa lebih baik lagi. Tentunya ya selama lima tahun ini kita bisa dicatat dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi cukup baik. Kemiskinan juga menurun di posisi yang cukup memang masih perlu kita tingkatkan lagi untuk mengurangi kemiskinan ini. Ini bagian daripada memang perjalanan yang kita lalui. Saya lepas ini ya yang terpenting adalah saya menitipkan karya-karya yang memang itu baik untuk kemasyarakatan umat di Kabupaten Pati. Ini saya titipkan agar dirawat dan dilaksanakan dan ditindaklanji bahkan ditingkatkan. Saya berdoakan terima kasih karena saya mendapat hubungan semua pihak. Dan kekurangan itu pasti ada karena manusia, tapi kelebihan itu milik Allah semata. Mudah-mudahan dengan pengabdian saya yang 10 tahun ini yang baik biar dinikmati oleh masyarakat yang tidak baik ditinggalkan. Semoga saya menitipkan karya-karya saya ini yang baik untuk kemasyarakatan umat maupun juga kepada keluarga saya, anak keturunan saya di masa-masa pendatang. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah ya sampai saat ini banyak sekali prestasi yang telah diraih Kabupaten Pati khususnya. Banyak sekali pembangunan yang berjalan dengan sangat lancar. Kemudian kemajuan roda perekonomian, kemudian pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik hingga pemberdayaan masyarakat yang semakin berkembang positif. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati.